Intro Dalam rangka melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD Provinsi Papua tahun 2017 dan tahun anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi aparatur sipil negara, ASN, pada Dinas Kominfo untuk mengerjakan LPPD dan dilaporkan kepada Gubernur Papua. BIMTEK ini dibuka langsung oleh asisten satu segda Papua, Doren Wakirkoa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Papua, Kansiana Saleh, mengatakan, sesuai dengan perhitungan kinerja ASN di Dinas Kominfo yaitu, dengan menghitung absen masuk dan keluar, juga kinerja lainnya sehari-hari untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dalam melayani masyarakat. Asisten satu segda Papua bidang pemerintahan, Doren Wakirkoa, mengatakan, sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan menyangkut dengan LPPD, LKPJ, juga LAKIP. Selain itu, sisi penyelenggaraan pemerintahan menyangkut kegiatan pelantikan DPRP, Bupati, dan lain-lain tahun 2017 sudah selesai. Untuk itu, terakhir yang akan dilaksanakan ini yaitu rapat kerja daerah yang dipimpin Gubernur sebelum meletakkan jabatan pada tanggal 12 Februari. Semua harus segera, karena ini ada pejabat baru yang akan turun. Oleh sebab itu, hajat kita yang belum selesai di provinsi ini, yang menyangkut LPPD, LKPJ, juga LAKIP, baru segera kita siapkan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sisi penyelenggaraan pemerintahan menyangkut kegiatan pelantikan DPRP, pelantikan Bupati, dan lain-lain sebagainya, tahun kemarin kan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oleh sebab itu, terakhir mungkin kita laksanakan ini, ada rapat kerja daerah juga, itu bagian dari pemerintahan, yang akan dipimpin oleh Bapak Gubernur kita. Sebelum beliau akan meletakkan jabatan ini pada tanggal 12 Februari. Cuti ya, beliau melakukan itu. Dan itu juga di luar... Tim Liputan, tvpapua.com